Hai, saya Mila, dan peta-papak Morphle saya bisa berubah ke apa-apa yang saya ingin. Kita harus membawa semua mesin ini ke area pembangunan yang baru. Ke area pembangunan yang baru, Morphle. Terima kasih telah menonton! Kita sampai di area pembangunan yang baru. Hei, ternyata sudah ada truk di sini. Iya, itu satu-satunya truk yang tidak perlu kita bawa. Dia datang dengan sendirinya. Itu adalah truk jungkit robot yang kami dapatkan dari Profesor Songz. Aku ingat kamu. Pak Lawrence, semua mesinmu jatuh dari truk dan menyebabkan kekacauan di kotaku. Anda benar, isi truknya kosong. Kita harus apa sekarang? Morphle dan robot truk jungkit bisa mencari mesinnya bersama. Ya, itu ide yang bagus. Morphle berubahlah menjadi truk jungkit juga. Ayo kita bermain. Siapa yang membawa mesin kembali paling banyak, dia yang menang. Oke, Morphle. Ayo kita temukan mesinnya. Robot truk jungkit sudah menemukan mesin pertama. Tapi kita akan temukan yang berikutnya. Lihat, Morphle. Mereka semua terjebak di dalam semen. Morphle berubahlah menjadi jackhammer yang besar. Terima kasih telah mencari 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 mencari. Kamu kurang besar, Morphle. Berubahlah menjadi truk jungkit yang lebih besar. Lihat, Morphle. Robot truk jungkit juga menemukan dua kendaraan. Siapa yang menemukan kendaraan berikutnya? Dia yang menang. Itu dia, bola penghancur. Oh gawat, bandit berlumpur mendapatkannya. Ayo hentikan, bandit berlumpur. Itu rumah Troy. Kami bukanlah bandit berlumpur. Kami sekarang bandit penghancur. Dan kami akan menghancurkan rumah ini. Jangan. Ini rumah kami. Morphle, berubahlah menjadi robot. Bandit penghancur akan datang ke sini lagi. Kami akan membantumu membangun kembali rumahmu. Kita harus berhenti bermain dan bekerjasama. Bersama. Terima kasih telah menonton. Berubahlah menjadi aku. Bagus, sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke, ayo kita mengerjai ayah. Oh, itu kau Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Ah, tapi ah, berarti kamu adalah Morvel. Ya. Hai Mila, apakah mudan Morvel mau main? Mila, Morvel tidak di sini. Tapi, tapi Mila main. Bagus, ayo main. Hehehe, Troy tidak sadar kalau itu Morvel. Hai Mila. Kita mau main apa nih Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Kejar, kejaran. Oke Mila, kamu jaga. Apa? Apa? Wow. Ha 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 ha. Come on. Wow, sekarang hanya perlu menangkap Sarah Tapi ada di mana dia? Aku, aku di atas pohon Sepertinya aku tidak bisa turun deh Mila, tolong! Tunggu sebentar, kamu bukan Mila, kamu Marvel Terima kasih Mi Morfel Wow, sepertinya Morfel tidak bersama kalian Tapi Stan, bukannya itu Morfel Dan tanpa Morfel, kami bisa ejek kalian sesuka hati Kamu pendek sekali Lepaskan aku Kamu tidak bisa ngapa-ngapain Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan Itu Mila lagi Jangan ganggu kami Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morfel Aku sangat bosan deh tanpa Morfel Ayo kita cari dia Itu Mila Oh tidak Oh gawat, Morfel Morfel, apa kamu baik-baik saja? Siapa, siapa? Hmm, aku tahu apa yang bisa menghiburmu? Penemuanku sudah selesai Kemari dan lihatlah Prof membuat serum kemudahan yang akan didemonstrasikan oleh asisten Prof Oh, itu manis sekali Sementara Oh ya ampun, Morfel Oh, Profesor tidak tahu cara menjaga bayi Oh, astaga Morfel Kamu harus bawa pada ayahnya Sementara saya membuat penawar Oh, astaga Morfel Ayah 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 Oh, ini lah, jangan lupa nangis Ini, ini lah, lewabat Ayah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Morvel, letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orvel. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morvel sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orvel akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orvel berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morvel. Sekarang kita main kroma sebentar. Halo, Morvel. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi baik. Oh, kamu sedang apa? Morvel, kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencari-imu, Morvel. Di sana rupanya kamu, Morvel. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morvel? Tapi Morvel ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak. Dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Oh, tidak. Itu sepertinya Orvel. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh, gawat. Orvel telah kabur. Oh, astaga. Kita harus menemukan dia. Mobilku. Apa yang kamu lakukan, Morvel? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morvel. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morvel. Tapi, tapi, Morvel tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morvel, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi, kalau itu Morvel, itu siapa? Orvel! Siapa yang benar? Dan yang mana Morvel yang asli? Kita harus pastikan, Orvel tidak berpura-pura jadi Morvel lagi. Kroma, buat Orvel menjadi hijau. Orvel hijau? Tunggu, Morvel. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orvel lagi. Oh, tidak. Lihat! Pak Laurens dan Mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak, di kotaku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, John. Ikuti kami. Baik, Pak. Morvel berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Laurens dan Joe saat menghancurkan kota Morvel. Tidak, Morvel. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke, Bapak Bandit. Oh, tidak. Morvel jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Oh, gawat. Ayah, kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Morvel. Bagaimana hentikan mereka kalau Morvel tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai bandit, Jorn. Aku yakin ini keberhasilan, Steng. Ih, ibu. Ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu, beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan, anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wah, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu, beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya tangkap mereka. Hah? Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara? Benar, ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak. Kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stain? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo, anak-anak. Waktunya tidur sekarang. Tidak, ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu, dan guru di sekolah, dan pak polisi, dan nenek, dan kakek. Siapa lagi? Oh, tidak. Kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action, menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Andai saja aku seorang pahlawan super. Haa, oke. Mila, pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar, Morvel. Morvel punya. Sekarang, Mila, pahlawan super. Wow, terima kasih, Morvel. Mor! Oh, gawah. Bela, kembalilah. Pahlawan super Mila akan membawa Bela kepada ibu. Oh, itu dia. Jangan takut, Bela. Ini aku dan Morvel. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan super Mila. Pahlawan super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya, Mila. Kita tetap harus mengetikkan mobil es krim itu, Morvel. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, superhero Mila. Mila. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat. Sekali lagi, Orn. Oke, Stein. Menyingkir, Jorn. Tapi kita tersangkut. Ini berat sekali. Fiu. Oh, terima kasih banyak, pahlawan super Mila. Pahlawan super membantu orang. Coba cebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Terima kasih, Jollyfant. Tambah es krim lagi. Es krim. Morvel, berubahlah menjadi bulldozer. Agar kita bisa membersihkan semua es krim ini. Morvel tidak bisa. Morvel kekenyangan. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Oh, ayah tidak tahu es krimnya harus diapakan. Ya, dan ini tidak sehat untuk Morvel. Kita harus keluar dan menemukan pendamping manusia untuk Jollyfant. Oke, Jollyfant. Tunjukkan pada Geraldo yang bisa kamu lakukan. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kamu mau jadi pendamping manusia, Jollyfant? Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Ini terlalu mudah. Es krim Geraldo bukanlah sembarang pabrik es krim. Aku adalah seorang seniman. Hmm. Lihat, ada kebakaran di sana. Tapi pemadam kebakaran kurban sedang kehabisan air. Dan Morvel masih tidak bisa berubah. Karena dia makan es krim terlalu banyak. Jollyfant, gunakan es krimmu untuk memadamkan api. Wow, mungkin pemadam kebakaran kurban bisa menjadi pendamping manusia Jollyfant. Itu luar biasa. Kamu adalah pahlawan, sungguhan. Pahlawan? Hmm. Akan butuh waktu lama untuk membersihkan itu semua. Oh, ayah rasa Pak Vanderbuss benar. Aku minta maaf karena kami tidak bisa menemukan pendamping manusia untukmu. Tapi jangan khawatir. Kamu selalu punya tempat di toko hewan ajaib ini. Halo? 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 Saya mencari hewan peliharaan ajaib untuk menyenangkan anak-anak di rumah sakit anak. Halo? 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 Morphol, berubahlah menjadi helikopter. Dadah, Jollyfan. Apa kamu mau ikut trik-ortrik bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman, tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trik-ortrik. Halo, sayang. Oh, oh ya, sayang sekali. Ayo kita pergi, Morphol. Ibu minta maaf, Phoebe, tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kuno seperti itu? Dadah, dan terima kasih. Wow, lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morphol. Itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Morphol lebih menakutkan. Ikuatkan. Kostum? Bukan, itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morphol. Berubahlah jadi laba-laba raksasa dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Bermak. Ikuti mereka, Morphol. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Phoebe, apa kamu baik-baik saja? Lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku belum meminum ramuan tidurku, dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Hahaha, dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Waktunya untuk tidur, Phoebe, sayang. Tidak, tidak! Siapa ya itu? Hei, Phoebe, apakah kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Hahaha, apakah kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Ehm, begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Terima kasih, Mila. Mila, Morphle. Ayah membuat limun untuk kalian. Limun! Wow, ups. Oh, biar ku bersihkan nanti. Aku ingin menyelesaikan buku ini. Oh, gawat. Gedung Morphle. Mila, kamu sudah merusak gedung Morphle. Aku tidak merusaknya. Oh, kamu merusak gambarku, Morphle. Tidak, bukan Morphle. Sudah-sudah. Bagaimana jika kalian bermain yang lain? Ya. Baiklah. Hahaha, aku Profesor Evil. Mr. Action, dia akan menghentikanku. Morfa, jadi Mr. Action. Boleh. Aku telah membuat mesin yang akan membuat semua orang tertidur. Tidak, Mr. Action menghentikanmu. Sungguh menarik. Sebaiknya aku pindahkan. Oke. Sampai mana tadi? Kamu belum menang, Mr. Action, dengan bantuan. Kemana kotak mainanku? Mr. Action! Kenapa kamu menghilangkan kotaknya? Morfa tidak mengambil kotak. Inilah harus buatkan lagi. Aku tidak merusak gedung jelekmu itu. Gedungnya tidak jelek. Mila yang jelek. Oke kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Iya. Morfa main tanpa Mila. Morfa main tanpa Mila. Aja-ja-ja. Na-na-na-na. Wih. Wih. Tanpa Mila, tidak seru. Oh. Aku tidak tahu mau gambar apa. Morfa pasti punya ide. Ini buku yang sangat seru. Ini buku yang sangat seru. Morfa. Morfa. Ehm. Iya. Dan membawa mainanku? Ehm. Yap. Dan rusak gedung kayu? Ehm. Bisa jadi. Mila, Morfa berteman lagi? Tentu saja. Ayah minta maaf ya, sudah melakukan semua itu dan telah membuat kalian bertengkar. Apa, ayah boleh tetap jadi teman kalian? Hihihi. Tentu saja, ayah. Ya. Oh. Ini dia. Dua robot kecil sesuai permintaan. Sempurna. Apa itu? Oh, bukan apa-apa. Terima kasih. Dadah. Apa kamu sudah membelinya? Sempurna. Sekarang ayo kita lihat apa berhasil. Lihat, itu para bandit. Lihat, itu para bandit. Gawat. Ini pasti berhasil dengan baik. Hehehe. Psst. Morfa. Mila. Ehm. Mana bolamu? Jangan pikirkan bolanya. Kita akan main permainan lain. Hehehe. Sekarang ikut denganku. Oke. Morfa. Kamu mencari bolanya juga ya? Tidak. Oh. Apa kamu mau main permainan lain? Tidak. Oh. Oke. Apa kamu mau pulang? Tidak. Apa kamu punya ide lain? Tidak. Tidak. Morfa. Ambil es krim itu. Mila tidak main. Mila. Sikapmu benar-benar aneh, Morfa. Bahkan kamu tidak mau berubah. Tidak. Kamu cuma bilang tidak, tidak, tidak. Ayah. Morfa jadi aneh banget. Mila. Itu hal yang tidak baik untuk dikatakan. Hei Morfa. Ada apa? Tidak. Apa kamu mau es krim? Tidak. Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah. Oh tidak. Ayah minta maaf, Morfa. Hei. Tunggu dulu. Benar kan? Aku sudah bilang. Morfa ini bukan yang asli. Para bandit. Morfa ambil kembali bolanya. Ya, Morfa. Kamu yang ambil bolanya. Hahaha. Oh, lihat dia. Dia akan melakukannya. Oh, hei Morfa. Apa kamu mau main? Hahaha. Hei. Ayah. Di sana. Oh, gawat. Itu ayahnya Mila. Tetap tenang ya, Jorn. Hei Mila. Apa yang kamu lakukan? Ya. Eh, tahulah. Anak perempuan. Psst. Morfa. Sebelah sini. Ya, oke kalau begitu. Lakukanlah. Dadah Mila. Dah, ayah. Bagus sekali, Jorn. Sekarang waktunya sedikit usil. Morfa. Gambar dindingnya. Tidak. Tidak. Berikan padaku. Berubahlah menjadi. Mobil polisi. Tidak. Pemadam kebakaran. Tidak. Kalau begitu, gajah. Tidak. Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya dua ya. Baiklah, Mila. Kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu di mana bisa ditemukan. Itu bagian sulitnya. Setiap tahun bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Tapi kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morphle. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morphle. Ayo ke sana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morphle. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Terima kasih. Ayo kita periksa. Oh, itu hanya buah beri. Oh, kita harus lebih berhati-hati, Morphol. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo, terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morphol. Aku juga menciumnya, Morphol. Wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Es krim. Ini dia es krimnya, rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim. Lagi? Aku minta maaf ya, Morphol. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jilatih sendoknya hingga bersih. Hei! Hei! Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar. Pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Pemberhentian pertama, masa depan. Tunggu sebentar. Sepertinya ini bukan masa depan. Oh, gawat. Pria di sana itu dalam bahaya. Morphol. Berubahlah menjadi pterodaktil. Terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Oh, iya. Terima kasih banyak. Oh, sekarang aku bisa pulang. Baiklah. Tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedangnya. pedang dari abad pertengahan? Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia. Itu pedang warisan keluarga ku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri. Polisi, tarkap mereka. Oh, gawat. Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh, iya. Ayo kita lihat kemana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Akhirnya, memang sedikit terlambat. Tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini? Astaga naga. Kenapa semua orang berlari? Kalian punya telur naga? Tolong, kembalikan pada sang naga. Cepatlah. Jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya. Tapi bagaimana? Morphle, berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orphle, apa itu kamu? Jadi, semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu, ya? Karena kamu, induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah. Tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orphle tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.